Bismillahirrahmanirrahim Mengajar itu dan menjauhkan adanya kebusanan Nah ini makanya nanti materi perlu disesuaikan Jamnya juga begitu Begitu juga keadaan kebutuhan siswa Persiapan siswa itu mesti dipertimbangkan Untuk menyusun kurikulum Kalau enggak ini banyak kadang kita dapati Orang setelah belajar jadi stres Enggak sedikit itu Beberapa santri pulang dari pesantren Justru jadi orang-orang yang pikirannya terganggu Enggak tahu kenapa begitu Bisa jadi itu Jadi beban Busan Nah kita lihat Rasulullah SAW tidak demikian Dalam musnad al-Humaydi dan juga suhih muslim Al-A'mash mengatakan Aku mendengar Abu Wa'il Sakik Ibn Salamah berkata Kami waktu itu sedang duduk-duduk Menunggu Abdullah bin Mas'ud Fa'atana Yazid Ibn Mu'awiyah An-Nakho'i Kemudian mendatangi kami Yazid bin Mu'awiyah An-Nakho'i Ini bukan Bukan Yazid bin Mu'awiyah An-Nakho'i ini beliau kalangan tabi'in Maka Yazid ini mengatakan Kenapa kalian Ada apa kalian Nunggu-nunggu duduk-duduk disini Maka kami katakan Nantaziru Abdullah Ibn Mas'ud Kami nunggu Abdullah bin Mas'ud Maka beliau katakan lagi Aina tarawna Dimana engkau melihat Abdullah bin Mas'ud ini Kok ditunggu Kalau gak ada ngapain ditunggu Tapi mereka mengatakan Fiddar di rumah Jadi tahu kalau Abdullah bin Mas'ud ini ada Kemudian mereka Dia katakan Tidakkah kita pergi kemudian Meminta Abdullah bin Mas'ud ini Untuk mendatangi kalian Maka Berangkatlah Kemudian tidak berapa lama Ternyata Abdullah bin Mas'ud itu sudah keluar Hingga kemudian Berdiri di atas Berdiri di depan kami Dan bersamanya ada Yazid bin Mu'awiyah Kemudian Abdullah bin Mas'ud Mengatakan Inni la'ukhbaru bimajalisikum Sesungguhnya aku diberitahu Akan adanya majelis kalian ini Majelis yang menunggu Karena biasa memberi pengajian Orang datang kok Ditunggu-tunggu Lambat keluar Kemudian Tidak ada yang menghalangiku untuk keluar menemui kalian Ila karohiyatu an'umillakum Kecuali aku tidak senang Kalau membuat kalian busan Wa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kana yatakhawwaluna bilmaw'idah fil ayyam Adalah beliau itu mengatur Penyampaian pendapat Penyampaian nasihat beliau Diatur hari-harinya Karohiyatu samati alaihi wasallam Karena beliau itu tidak senang Kalau Samah ini maknanya malal Ada kebusanan atas diri kami Ini menjadi alasan Dalil bahwasannya di dalam memberikan pelajaran Itu perlu dilihat Supaya jangan busan Walaupun ada semangat Jadi Abdullah bin Mas'ud tidak mengajar tiap hari beliau Ada waktu-waktu beliau Sengaja tidak mengajar Walaupun tidak ada Tidak ada jadwal apa-apa Jadi tidak ada yang Mencegah beliau untuk mengajar itu Kecuali tidak senang Kalau mereka nanti jadi busan Al-Hafidh ibn Hajar Di dalam kitab beliau Fathul Bari mengatakan Yustafa Dumin Hazal Hadis Diambil faedah dari hadis ini Istihba butar kil muda wa mati fil jiddi Disukai meninggalkan rutinitas Di dalam keseriusan itu Fil amali soleh Dalam amal soleh khosyatal malal Karena khawatir kalau terjadi Kebusanan Namanya kalau sudah rutin Keseringan itu biasa Walaupun bagus Ya bisa jadi busan Orang yang mungkin biasa di Kaabah sana Tinggal di pinggir Kaabah Begitu Mungkin sholat di Masjidil Haram Bisa jadi busan Yang jauh ini Begitu semangat Kesana Dalam doa-doa Kita panjatkan Yassirlana ziarota makkata wal madinah Mudahkan kami ya Allah Untuk berziaroh Kemakkah dan Madinah Tetapi bagi orang yang disana Mungkin biasa saja mereka Begitu juga Namanya pelajaran Itu bisa jadi Ya membikin busan Walaupun yang menangani Itu Rasulullah sendiri Kita punya Makanan kegemaran Misalnya apa ya Satu jenis makanan Kalau itu diberikan tiap hari Maka tentu Tidak Tidak lagi berselera Walaupun ketekunan itu dituntut Bagus Tekun Rajin Itu bagus Lakin Naha Ala Kismain Akan tetapi Itu Ya hendaknya Atas dua bagian Imakullayawmin Ma'adamit takalluf Bisa jadi Itu dengan Diajar itu tiap hari Tapi Tanpa adanya beban Tidak usah diberat Beratin tiap hari Wa'ima yauman Ba'da yaumin Bisa juga Satu hari Setelah satu hari Maksudnya Selang-seling Bayakunu yaumutarkili ajilirrohah Sehingga Anda hari Untuk tidak Belajar tadi Dalam rangka rehat Dan kondisi ini Berbeda dengan Perbedaan Individu-individu Dan kondisi mereka Apakah Memang hari Tiap hari Belajar Atau selang-seling Wa'adabid alhajah Ma'amuro'ati Wujudin nasyad Standarnya itu Ya standar Keperluan Mana yang dirasa Perlu Dengan Memperhatikan Adanya An-Nasyad Ya ini Tenaga Vitalitasnya Ini untuk Merancang Kajian Jadwal Pelajaran Kurikulum Dan sebagainya Diperhatikan Sudara-sudaku sekalian Rahimahullah Rasulullah sendiri Perhatikan ini Rasulullah tidak kemudian Bersih keras Masa ketemu Rasulullah kok busan Gak begitu beliau Tapi beliau Perhatikan Tabiat manusia Macem-macem Ada yang ketemu Rasul terus itu Gak busan-busanya Ya ada Nah kalau memang Siswanya itu Begitu Ya Maka bisa Jadi kasih Akhirnya kita bahas Kemarin itu Diperhatikan Kondisi siswa Ada yang beliau Khususkan Kalau memang Mereka punya Kemampuan yang lebih Kenapa tidak Tapi kalau Kira-kira Membuat kebusanan Jadi Selang-seling Bisa juga Di selang-seling itu Pelajarannya Atau Aktifitasnya Prinsipnya itu Tidak boleh Membosankan Tidak boleh Membosankan Itu Dua sisi Sebetulnya Dari sisi guru Yang kedua Dari sisi murid Kayak apa Murid itu Supaya bagaimanapun Gurunya Baik kah Tidak kah Supaya mereka Tidak bosan Nah itu Perlu Diset juga Dari sisi guru Itu berpikir Bagaimana Metodenya Bagaimana Tekniknya Dan Materi apa Yang bisa Digunakan Untuk memberikan Selingan Nah ini Teorinya Begitu Prakteknya Bagaimana Itu Bapak dan Ibu guru Serta kita Semuanya Berpikir Mikirkan Bukan Sekedar Mikir Materi Tapi mikir Supaya Tidak bosan Bagaimana Sama-sama Isi Pengajiannya Materinya Sama Tapi yang Menyampaikan Satu dengan Yang lain Kan berbeda Kalau kayak Saya lihat Di Youtube Kayak Ustadz Abdus Somad Misalnya Beliau itu Walaupun materinya Biasanya Tapi Membuat Orang Tertarik Tidak Membosankan Ada lucu-lucunya Nah hal-hal Begitu Bisa Diperhatikan Untuk Menarik Perhatian Ada juga Yang memang Tidak senang Melucu Sehingga Ketika Kita Ada Semacam Kurang serius Jamaah Bahkan Menghindar Makanya Diperhatikan Kondisi Dari Para Siswanya Dari Dari Handzalah At-Tamimi Al-Usaydi Al-Katib Al-Katib Ini Beliau Salah Satu Penulis Wahyu Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Kata Ahli 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 Wawaladi Faduh Hiktu Wala Id Kemudian Setelah Itu Aku Mendatangi Keluarga Ku Dan Anak Anak Ku Kemudian Aku Tertawa Dan Bermain Main Dengan Mereka Maka Aku Ingat Hal Seperti Ini Aku Kemudian Keluar Dari Rumah Dan Aku Bertemu Dengan Abu Bakar Kemudian Kukatakan Nafaktu Nafaktu Aku Telah Nifak Diriku Ini Ada Sifat Munafik Kata Beliau Maka Kemudian Di Riwayat Yang Lain Abu Bakar Juga Sama Dengan Saya Di Sisi Rasulullah Itu Khusuk Betul Tapi Ketika Pulang Ke Rumah Tertawa Tawa Bermain Main Merasa Ini Sifat Munafik Kemudian Mereka Ya Kata Abu Bakar Innala Naf'aluh Sesungguhnya Kita Ini Juga Sama Sama Melakukan Itu Fak Ataitun Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Aku Kemudian Mendatangi Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Kemudian Kuceritakan Yang demikian Itu Maka Rasul Alaf'aluh Alafurushikum Alafurushikum Alafiturukikum Misalnya Misalnya Malaikat Malaikat Akan Menjabat Tangan Kalian Di Tempat Tidur Kalian Atau Di Jalan Jalan Kalian Maksudnya Adalah Malaikat Itu Mengucapkan Salam Mendoakan Senang Ketika Memang Kondisinya Itu Senantiasa Tidak Berubah Sebagaimana Di sisi Rasulullah Yang ingat Surga Ingat Meraka Khusuk Betul Di sisi Rasul Tidak Berubah Kondisi Itu Jadi Malaikat Itu Seolah-olah Jabat Tangannya Berikan Selamat Atau Akan Menjaganya Supaya Senantiasa Berbuat Begitu Kemudian Atau Mengatakan Kalimat Yang Sepisal Ini Kemudian Rasul Katakan Ya Handelah Sa'atan Wasa'atan Wai Handelah Ya Satu saat Dan Satu saat Maksudnya Adalah Ya Kadang-kadang Sifat Manusia Biasa Itu Ya Ada Ingatnya Betul Khusuk Betul Ada Saat-saat Yang Dia Itu Bukannya Lale Yang Tercelah Dia Fokus Untuk Urusan Hidupnya Nah Itu Tidak Mengapa Afdolnya Itu Memang Senantiasa Ingat Begitu Yang Kita Upayakan Memperbanyak Porsinya Porsi Untuk Kita Ini Tawajuh Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Hendaknya Kita Perbanyak Saja Apalagi Usia-usia Sudah Mulai Menua Seperti Ini Ini Dilakukan Supaya Tidak Pusan Jadi Kalau Hanzullah Ini Ada Selingannya Istri Dan Anak Anak Lagi Penat Penat Bekerja Pulang Ke rumah Ada Istri Ada Anak Yang Menyambut Dengan Ceria Kan Bagus Menghilangkan Kepenatan Tidak Mengapa Hal Tidak